Timnas pasangan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar akan memperketat pengamanan saat berkampanye. Pengetatan itu dilakukan setelah Anies mendapat perlakuan tak mengenakan. Ketua Timnas Amin, Muhammad Shawgi, merespons viralnya video Anies ditabok saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Jadi catatan dari pihak pengamanan, tentunya ada peningkatan pengamanan terhadap kedua beliau, sehingga membuat masyarakat juga tenang. Kata Shawgi di markas pemenangan Timnas Amin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Dalam video yang beredar, Anies terlihat ditabok oleh seorang pria mengenakan topi dan kaos relawan bertuliskan Amin. Video itu tersebar di media sosial, satu di antaranya diunggah oleh akun Twitter at Boss Purwa. Shawgi membenarkan kejadian saat kampanye di Pontianak, Selasa. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif dengan peningkatan pengamanannya, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, kata Shawgi. Saya yakin relawan-relawan begitu banyak yang mendukung pasangan 01, ini juga mengantisipasi hal tersebut. Ujar Shawgi. Shawgi juga mengeklaim, Anies sering kena tampar saat kampanye. Iya, itu sebetulnya sering kejadian seperti itu, cuma tidak ada kamera. Kebetulan kemarin ada kamera, kata Shawgi.